Hi everyone, welcome to the Cozy Library Hari ini aku mau bedah Norwegian Wood Karya Haruki Murakami Ini kayak novel kedua Dari Haruki Murakami Yang aku baca setelah Mean Without Women Nah, kita bakalan bedah dari awal Sampai akhir, jadi Nanti aku akan review sedikit Itu yang non-spoiler dan Sesudah itu ada spoiler alert Jadi kalau kamu belum baca dan gak mau ke spoiler Please kindly leave from this video Baca dulu Dan aku habis itu balik lagi ke sini Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe Bisa subscribe dulu di bawah sana Dan klik lonceng notifikasinya Biar kamu mendapat notifikasi Dia bakal update hari Rabu dan hari Jumat Oke, thank you for subscribing And let's go! Oke, jadi Norwegian Wood Sebenernya adalah sebuah novel yang alurnya cukup lambat menurut aku Beneran ini lambat banget Kayak aku yang gak terbiasa sama alur lambat Ini kayak Gerget banget Pas baca Kayak ya ampun ini kok gak beres-beres Disini terus dari tadi Kenapa gak maju-maju gitu Tapi ternyata novel ini Memang gayanya Haruki Murakami tuh seperti itu Jadi ya alert buat kamu yang gak suka alur lambat Mungkin akan agak tersiksa sama Norwegian Wood Aku saranin kamu baca Mean Without Women pertama-tama Karena disitu adalah kumpulan cerita pendek Dan gak akan membuat kamu bosen Nah, jadi Norwegian Wood ini terutamanya adalah Toru Watanabe Toru Watanabe disini adalah seorang mahasiswa Dia ketemu seorang gadis namanya Naoko Dulu Naoko adalah pacar sahabatnya Kizuki Tapi suatu saat Kizuki meninggal Dan sejak saat itu tinggal Toru dan Naoko Toru suka banget sama Naoko Sementara Naoko ini kayak belum bisa lepas dari kematian Kizuki Jadi kayak apa ya Cinta gak berbalas Seems like that Dan seems so cliche Tapi ternyata Depth dari ceritanya itu beneran bagus banget Ya aku akui ini novel yang bagus Kayak tentang growing upnya itu kerasa banget Tapi yang aku gak suka yaitu satu alurnya terlalu lambat Mungkin masih banyak yang bisa dipangkas dari Norwegian Wood Meskipun kebanyakan orang tuh bilang Norwegian Wood bagus banget Tapi akhirnya aku kasih novel ini rating naik 3.7 dari 5 mungkin Karena buat aku memang tidak se-enjoyable itu Gak tau kenapa ya Mungkin ini cuma pendapat pribadi aja Tapi kalau kamu yang suka Norwegian Wood Tolong tulisin di bawah Kenapa sih kamu suka banget sama Norwegian Wood Oke Nah mulai dari sini akan spoiler Jadi spoiler alert buat kamu yang belum baca Jangan dulu nonton video ini Oke jadi seperti yang aku bilang Norwegian Wood ini adalah tentang growing up Dimana setiap orang tuh pasti merasakan kesulitan Waktu itu diceritakan Toru disini kan baru 19 tahun Dan dia mau ke 20 sementara Nauko baru 20 Jadi kayak diambang-ambang antara youth dan dewasa 20 itu Jadi kayak ada keraguan apa yang harus aku lakukan dan sebagainya Dan dengan masalah-masalah dia di waktu itu Maka muncullah keraguan-keraguan Toru Dan waktu itu dia ingin mempertahankan Nauko Tapi di satu sisi kalau kalian lihat ceritanya di belakang Dia agak goyah dengan pertahanannya itu gitu Lalu juga tentang Kizuki's death Atau kematiannya Kizuki Disitu Toru kayak contemplating Apakah benar kalau dia suka sama Nauko Sementara kita tahu dan kita lihat Kalau Nauko itu belum di posisi yang siap Buat melakukan suatu hubungan sama Toru Waktu itu Jadi waktu Nauko istilahnya masih terluka Dan dia pacaran sama Toru buat jadi pelarian aja We all know that waktu baca bukunya Kayak apa ya Aku gerget sama Toru Karena dia gak peka-peka disitu gitu Tapi akhirnya waktu itu Nauko keluar dari tempat tinggalnya Dan dia cari pertolongan Itu yang aku suka sih waktu baca Naukoi Jean Wood Dimana Nauko tuh tahu dirinya di depresi Dan waktu itu dia langsung keluar Cari pertolongan ke si sanatoriumnya itu Nah tentang Nauko dan sanatorium Menurut aku ini salah satu simbolisasi juga Dimana kita semua tuh perlu Yang namanya a safe place Atau suatu tempat yang aman Dimana kita tuh bisa menjadi diri kita sendiri Si sanatorium itu kan dibilang adalah Suatu tempat dimana gak boleh ada rahasia Dan orang yang udah keluar itu gak boleh masuk lagi kesana Jadi kayak kadang-kadang kita harus bener-bener beres Sama masa lalu kita tuh sampai beres banget Itu yang aku tangkep dari makna si sanatoriumnya Lalu di belakang buku tuh aku notice ada pertanyaan Kenapa sih si Toru pada akhirnya tuh memilih Midori Daripada Nauko di Norwegian Wood Jadi setelah aku pikir-pikirkan Kenapa mereka seperti itu Ya aku lihat adalah Nauko dan Midori ini Dua sisi yang berbeda Dimana Nauko ini orangnya beneran tertutup Dia bukan mikirnya lama ya Kayak dia lebih ngegantungin si Toru Sementara Midori di sisi lain adalah Seseorang yang beneran wild free Dimana si Toru ini bisa melampiaskan Kekesalannya sama Nauko Gara-gara selama dia nunggu Nauko tuh kayak gak dipedulian Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda Dan I'm happy kalau pada akhirnya Dia memilih Midori Karena memang lebih baik dia sama Midori Daripada sama Nauko Waktu aku baca bukunya Jadi waktu itu kalau aku lihat Si Toru ini walaupun dia suka sama Nauko Dia itu gak bisa menceritakan Apa yang lagi dia alami Gimana kesiksanya dia buat nunggu si Nauko Jadi waktu itu Midori adalah tempat larian Yang pas banget buat si Toru Nah lalu ada di satu sisi kan Toru ini merencanakan suatu kehidupan Bareng Nauko Dimana mereka bisa memulai suatu kehidupan yang baru Tapi tau-taunya Nauko malah meninggalkan dia Seperti itu Waktu disitu aku beneran kesel banget sama Nauko ya Karena kita lihat perjuangan Toru dari awal Dia nungguin Nauko Sementara si Naukonya itu malah Kayak mencampakkan Toru gitu aja Dengan dia suicide Nah tapi aku masih belum nangkep Di bagian belakang buku itu ditanyakan Nauko tuh bilang ada suatu bagian dari dirinya Yang diinvasi rasanya tuh sama Toru Bagian apakah itu? Nah itu aku masih belum kepikir Jadi kalau kalian tau jawabannya Atau kalian bisa mengirangnya ke jawabannya Tolong tulis di tolong komen di bawah Itu bakal rabe banget sih buat didiskusiin Nah beberapa fakta menarik yang aku dapet Waktu lagi riset Norwegian Wood ini adalah Dari sisi Reiko Nama Reiko sendiri ini Penulisannya tuh bisa ditulis jadi Ghost artinya atau Spirit gitu Dan di akhir novel dia pergi ke Asahikawa Dimana Asahikawa ini dirumurkan sebagai tempat masuk Ke dunia yang berbeda Ke realm yang berbeda Dan disitu tuh kayak beneran menyimbolkan Di Norwegian Wood Kalau Reiko ini adalah perwujudan dari Nauko Yang waktu itu udah meninggal Dan juga disitu waktu dia ngobrol sama Toru Dia menjelaskan si kereta yang membawa dia kesana Sebagai Coffin Coffin itu kayak Apa sih Tempat mayat gitu ya Jadi itu beneran semua faktanya Dari awal sampe akhir itu cocok banget Dan waktu itu Walaupun mereka ada Satu bagian yang cringe disitu menurut aku Kalian tau sendirilah kalau udah baca Tapi Menurut aku itu kayak Reiko yang datang ke Toru itu kayak Nauko yang saying goodbye Buat terakhir kalinya sama Toru Aku keget banget sih waktu liat ini di internet Kayak wow kok bisa gitu ya Ternyata ada meaning tersendiri Di balik kehadiran Reiko di Norwegian Wood Nah jadi kesimpulannya yang aku tangkep dari Norwegian Wood adalah Kadang-kadang menjadi dewasa itu gak mudah Tapi disitu kita harus berjuang Kita harus menemukan pengharapan Buat bisa hidup lagi Buat bisa bangkit lagi Kayak Toru yang waktu itu tuh dia terlepas banget Setelah Kizuki meninggal Lalu Nauko meninggal Tapi Sesudah itu yang aku seneng Dia langsung dia akhir numpul Ada dia call Midori Disitu Menandakan dia gak sama-sama dua orang yang sebelumnya Nauko terpuruk dengan kematian pacarnya Kizuki Dan akhirnya dia jadi depresi Sementara Toru itu Dia terpuruk dengan kematian Nauko Jadi kayak Suatu chain yang kayak gak akan putus Tapi di akhir Ternyata Toru memilih jalan yang lain Yaitu dia menelpon Midori Kayak dia mau lepas daripada rantai depresi ini gitu loh Nah terus aku nemu dari sisi lainnya juga Norwegian Wood ini kan adalah Judul dari lagu The Beatles Norwegian Wood Sama persis judulnya Dan itu jadi salah satu pertanyaan aku juga Waktu baca Kenapa Haruki Murafami tuh harus memilih judul Norwegian Wood Di antara Segudang lagu Beatles yang ada Dan aku jadi dengerin Norwegian Wood selama aku baca novelnya Nah Jadi aku mungkin ceritakan dari point of view Dari lagunya Norwegian Wood The Beatles ini adalah Sebuah lagu yang mengisahkan tentang perselingkuhan Aku baca di fact Beatlesnya Dari ceritanya tuh perselingkuhan John Lennon Gatau ceweknya siapa Jadi kalau kalian lihat di lirik-lirik Norwegian Wood Itu ada sesuatu yang mirip sama novel Dari lagunya Jadi kan liriknya itu Once I had a girl Or she once have me Jadi si cowok yang nyanyian ini tuh bilang Dia suatu saat waktu dulu tuh aku punya cewek Tapi kayaknya enggak deh Cewek itu yang punya aku Jadi berarti ceweknya itu yang lebih dominan kan Dan kita lihat di Norwegian Wood karya Haruki Murafami ini Naoko yang lebih dominan daripada Toru Jadi menurut aku Itu miripnya di salah satu sisinya Dan di akhir lagu ini juga Ceritanya si cewek itu pergi Entah kemana dan si cowok ini akhirnya digantungin Dan itu mirip banget sama ending dari Norwegian Wood Yang pada akhirnya Ya kita tahu sendiri akhirnya Gimana yang tadi itu Norwegian Wood karya The Beatles ini sangat Reminiscence atau mengenang masa lalu Dan waktu kita baca novel Norwegian Wood Itu di awal kan Toru juga naik ke pesawat Dan dia denger lagu ini Dia mengenang masa lalu Jadi mirip banget artinya Itu kayak Haruki Murafami Menjadikan sebuah novel dari lagunya The Beatles gitu sih Tapi memang novel ini punya meaning yang sangat deep Mungkin masih banyak yang sebenernya bisa kita kupas Cuma yang aku dapatkan baru segini dulu sih Kalau mungkin ada yang kamu dapetin dan aku belum bahas Boleh ditulis di bawah juga Oke segitu aja pembahasan Norwegian Wood dari aku Thank you for watching Happy reading and bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax